Halo semuanya, kembali lagi di channel Inix Sido Bandung, bersama saya Iksan Mirtual Huda pada segmen Inix Tutor. Pada Inix Tutor kali ini, kita akan membahas mengenai suatu framework yang populer di kalangan web developer, yaitu Laravel. Nah, di Laravel ini terdapat salah satu fitur yang sangat powerful, yaitu Templating Engine. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih untuk membuat atau menggunakan Templating Engine tersebut pada proyek Laravel yang kita miliki. Nah, sekarang langsung aja kepada video tutorialnya. Nah, baik. Sekarang saya sudah memiliki suatu proyek Laravel. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial kali ini, silakan siapkan terlebih dahulu proyeknya. Bagi yang belum mendownloadnya, silakan bisa menggunakan Composer, Docker, ataupun bisa menggunakan Laravel New. Mungkin di sini pada dasarnya framework sendiri itu ada yang namanya konsep MPC ya. Kalau di Laravel sendiri ada yang namanya model di bagian Rectory App, kemudian ada juga di HTTP, yaitu controller-nya. Lalu, yang terakhir ada di bagian Resource untuk bagian View-nya. Nah, kali ini dikarenakan kita akan membahas mengenai Templating Engine, yaitu Blade pada Laravel, maka kita akan fokus pada bagian View di bagian Directory Resource. Mungkin sedikit juga kita akan membahas mengenai controller ya, untuk memindahkan atau melingkan dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Mungkin saya buat dulu untuk file-nya, silakan teman-teman buat file. Di sini saya membuat file-nya dengan nama home.blade.php. Nah, kemudian saya akan membuat tiga halaman ya. Kemudian ada About. Lalu ada Service. Nah, agar home ini bisa diakses, mungkin sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu ya, project yang telah kita download atau Laravel-nya. Nah, cara menjalankannya boleh bisa menggunakan terminal CMD atau bisa menggunakan terminal bawaan dari Visual Studio Code. Nah, atau bisa juga menggunakan terminal bawaan dari OS masing-masing. Nah, di sini saya akan menggunakan terminal bawaan dari Mac, menggunakan item. Nah, di sini tinggal kita gunakan PHP Artisan atau kita ketikan PHP Artisan Serve untuk menjalankan local development pada aplikasi kita. Lalu Enter. Oke, dari sini saya belum masuk ke directory-nya. Silakan masuk dulu ke directory masing-masing. Nah, ini dikarenakan saya berada di directory download, kemudian pada directory Laravel. Lalu untuk project-nya saya kasih nama InixTutor. Jadi, bagi teman-teman yang beda dalam penamaan directory-nya, silakan sesuaikan dengan tempat project teman-teman simpan. Nah, di sini kalau sudah masuk tinggal gunakan PHP Artisan Serve untuk menjalankan local development atau server di aplikasi kita. Nah, di sini sudah jalan ya. Jadi, ketika dia warna merah atau tidak starting Laravel development server, artinya dia tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini di-copy saja untuk link-nya. Nah, lalu kita buka browser. Silakan buka browser, bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla dan lain sebagainya. Lalu Enter. Nah, di sini tampilan awal ketika kita sudah mendownload project Laravel. Nah, untuk sekarang saya menggunakan Laravel versi 9. Jadi, bagi teman-teman yang menggunakan versi sebelumnya itu masih bisa mengikuti untuk tutorial kali ini. Karena kita tidak akan terlalu dalam, hanya akan membahas mengenai template InixTutor gimana dan bagaimana cara menggunakannya pada project Laravel kita. Nah, di sini saya menggunakan Laravel 9 dengan PHP versi 8. Kalau sudah seperti ini, artinya project kita berhasil dijalankan dengan baik. Nah, kita kembali ke codingan atau VS Code-nya. Nah, tadi kan kita sudah membuat suatu tampilan yang mana ada home, kemudian about, dan juga service. Nah, welcome ini itu adalah tampilan depan dari aplikasi kita. Nah, sekarang saya ingin tampilan Laravel ini kita ganti menjadi tampilan home buatan kita sendiri. Nah, mungkin kita bikin dulu untuk tampilannya. Di sini bisa gunakan tanda seru, kemudian tab. Lalu di sini saya ganti menjadi misalnya home. Saya tambahkan H1 halaman home. Lalu di save. Nah, setelah di save, kita kembali ke directory untuk controller-nya ya. Dikarenakan di sini dia controller-nya masih ke bagian welcome ya. Agar bisa mengakses bagian home blade tersebut, maka di controller-nya kita bikin logic-nya sendiri. Nah, maka kita tinggal buka aja routes-nya. Routes-nya berada di bagian routes di sini. Kemudian masuk ke web.plp atau .php. Nah, di sini dia ada routing atau route yang sudah dibuat oleh Laravel secara default. Nah, secara default route-nya itu dia mengarah ke bagian view, yaitu welcome. Bagian view, welcome blade.php. Artinya kita tinggal ganti aja. Yang welcome ini kita ganti menjadi home. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Nah, mungkin kita sekalian untuk membuat routing yang lain juga. Kita copy paste aja. Akan memperliskan waktu. Ayo test di bawah. Atau bisa menggunakan ctrl-c dan ctrl-v. Ini saya menggunakan comment, sip, di bawah. Saya tampilkan untuk ini, kita tampilkan ke bagian about. Lalu sama view-nya juga kita arahkan ke bagian about. Lalu yang ini juga sama. Kita tampilkan service. Kemudian yang ini kita arahkan ke service juga. Nah, setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita coba cek bagaimana sih tampilan di bagian browsernya. Kita kembali ke bagian browser. Lalu kita refresh. Nah, disini sudah berhasil ya. Kita masuk ke bagian about. Nah, dia masih kosong ya. Karena kita belum mengisinya. Lalu di service juga sama. Nah, agar ada terlihat ya. Biar beda. Mungkin kita ke bagian view-nya. Masuk ke bagian about. Kita copy paste aja di bagian sini. Control all. Control C. Kemudian kita masukkan ke bagian about. Control V. Lalu kita ganti. Yang home ini bisa gunakan control D. Biar seleksi langsung. About. Lalu save. Kemudian kita juga ganti untuk bagian service. Sama. Disini copy paste juga sama. Lalu ini control D. Atau command D kalau di menggunakan Macbook. Nah, kemudian kita ganti menjadi service. Nah, kalau kita cek di bagian depan. Nah, tampilnya sebenarnya ya. Nah, sekarang agar biar rapih. Kita akan gunakan yang namanya bootstrap ya. Untuk templating engine-nya. Jadi untuk styling-nya kita langsung gunakan suatu framework CSS. Nah, boleh silahkan buka web browsernya. Disini saya akan menggunakan bootstrap. Bootstrap 5. Silahkan buka. Nah, disini langsung kita masuk ke get started. Nah, kita membutuhkan yang namanya link. Untuk CSS-nya. Atau bisa juga kalau teman-teman ingin langsung copy. Ini juga bisa. Saya hanya akan mengambil bootstrap-nya saja. Karena disini saya tidak menggunakan yang namanya Javascript. Cukup menggunakan styling bootstrap-nya saja. Nah, kemudian setelah di copy. Kita kembali ke bagian depan. Kita buka. Di BS code-nya itu. Home. Homelight-nya kita buka. Nah, setelah meta ini kita tambahkan. Atau kita paste. Selling. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berguna untuk bagian bootstrap-nya. Nah, misalnya saya contoh. Di bagian homelight ini dia sudah ada ya. Kita coba gunakan container. Lalu save. Kalau kita cek di bagian browsernya. Kita masuk ke bagian home. Nah, disini sudah benar ya. Berarti bootstrap kita sudah berjalan dengan baik. Nah, artinya kita tinggal copy paste saja untuk bagian link. Copy. Kemudian kita masuk ke about. Sama disini juga kita paste. Kemudian sama service juga kita tambahkan untuk styling bootstrap-nya. Nah, kalau kita tidak menggunakan tablet in engine. Nah, artinya kan kita ketika memiliki suatu styling perubahan. Itu kita harus meng-assign atau menerapkan atau memindahkan styling-nya itu di setiap file blend-nya. Agar bisa diakses. Misalnya saya contohkan, ini saya ingin menggunakan styling bootstrap ini di bagian about. Nah, saya contoh. Yang ini saya tambahkan container juga. Kalau kita lihat. Kita masuk ke bagian about. Nah, ini sama ya. Ketika kita masuk ke bagian service. Nah, dia tidak sama ya. Nah, agar bisa dinamis. Jadi, kita tidak perlu melakukan copy paste codingan yang sama. Kita bisa gunakan yang mana template in engine. Nah, kita tinggal pakai saja. Di bagian sini, di home ini, kita ambil. Atau kita bikin suatu layout yang membungkus seluruh halaman. Nah, biasanya saya tambahkan di bagian view ini. Sebuah directory baru, yaitu layout. Lalu, di dalamnya saya tambahkan file baru. Biasanya orang bisa gunakan main blade.php. Atau saya biasanya pakai app.blade.php. Nah, selanjutnya kita copy paste saja yang home ini. Kita control all. Copy. Kita masukkan ke sini. Lalu kita paste. Nah, di sini dia akan menjadi container ya. Atau pembungkus untuk halaman-halaman lainnya. Nah, nanti yang bagian H1 ini, dia akan menjadi dynamic menggunakan blade template in engine. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan yang ini. Kita hapus. Kita bisa gunakan yang namanya template in engine yield. Saya kasih nama konten. Sebenarnya bebas namanya apa. Nah, nanti konten ini akan diambil dari halaman home, about, dan juga service secara dinamis. Nah, contohnya di bagian home ini berarti kita tidak perlu menambahkan script lagi. Artinya kita hapus saja. Control all. Kemudian hapus. Nah, di sini tinggal panggil saja. Kita extend. Extend-nya ke mana? Extend-nya ke bagian layout. Kemudian app. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya section. Nah, lalu kita panggil tadi namanya section content. Nah, di bagian sini kita tinggal bikin, misalnya saya bikin suatu container. Nah, di dalam container saya tambahkan H1. Nah, di sini halaman home. Lalu kita save. Nah, kalau kita halaman home. Kita tambahkan yang app blade di sini. Sudah kita cek. Di sini artinya nanti yang konten ini akan diisi dari template yang lain ya. Atau dari layout-layout. Seperti home, about, dan juga service secara otomatis. Nah, kemudian kita coba cek untuk bagian root-nya. Nah, dia sama ya. Misalnya saya ganti di bagian home-nya, jadi halaman utama. Lalu kita save. Nah, sama ya. Nah, ini sama tinggal kita copy paste aja untuk halaman yang lain. Lalu kita masukkan ke about. Control all. Paste. Ini kita ganti. Kemudian yang ini juga sama. Control all. Paste. About. Nah, selanjutnya. Setelah itu kita coba untuk membuat suatu tampilan ya. Ada header lah. Kita gunakan bootstrap. Atau navigasi. Kita ketikkan navbar. Nah, di bagian navbar ini kita cari untuk komponen navbar-nya langsung ya. Misalnya saya yang pertama aja. Saya copy. Kemudian paste. Nah, selanjutnya kita coba untuk merubah tampilan yang depannya. Kita hapus. Untuk yang disable. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin yang drop down ini saya hapus juga sama. Atau boleh teman-teman komen boleh juga. Atau boleh dibiarkan juga sama. Nah, di sini kalau sudah seperti ini kita tinggal ganti untuk navigasinya. Berarti home, service, dan juga yang lainnya. Nah, berarti kita tambahkan. Untuk yang ini kita ganti jadi about. Kemudian kita copy paste aja. Di block. Bisa menggunakan altc bawah untuk meng-copy. Lalu ini ganti jadi service. Service. Nah, lalu di sini kita tinggal ubah. Berarti slash about. Kemudian ini samakan dengan control ya. Slash service. Kalau yang home ini kita ganti menjadi slash. Lalu di save. Nah, kalau kita cek di bagian depan. Nah, di sini sudah ada ya. Kita klik untuk about. Nah, dia berubah menjadi about. Kemudian kalau kita klik service. Nah, dia masih about ya. Berarti kalau kita cek di bagian service. Nah, di sini belum diganti. Kita ganti menjadi service. Lalu kita coba lihat tampilannya. Nah, berubah ya. Kalau kita kembali ke home. Dia menjadi halaman utama. Ke about. Dia menjadi halaman about. Dan service. Menjadi halaman service. Nah, ini menjadi dynamic ya. Jadi ketika kita menambahkan suatu template. Itu kita cukup extend ke layout utamanya. Yang mana ketika kita ingin menambahkan suatu styling baru. Pada bagian website kita. Kita cukup masuk ke bagian app blade ini. Tinggal ditambahkan di bagian sini. Nah, kemudian yang terakhir. Ada yang namanya include ya. Jadi kita bisa memisahkan navbar ini menjadi suatu komponen tersendiri. Itu bisa gunakan yang namanya add input. Nah, di add input ini kita tinggal buat. Berarti kita co-cut dulu ya yang ini. Kita cut untuk navigasinya. Kemudian buka tabnya. Nah, di sini biasanya saya masukkan ke layout. Saya buat lagi. Misalnya di sini. Navbar.php. Navbar.php. Nah, kemudian kita paste di sini. Lalu di save. Nah, nanti yang navbar ini. Dikarenakan kita ingin membuat suatu komponen yang reusable. Artinya bisa digunakan di mana saja. Itu tinggal gunakan yang namanya add include. Nah, tinggal panggil. Berarti dia berada di layout. Kemudian dot atau slash ya. Masuk ke bagian navbar. Lalu save. Nah, kalau sudah seperti ini. Kita bisa tinggal cek. Harusnya tampilnya sama ya. Nah, tampilnya sama tidak berubah. Nah, artinya include ini itu bisa kita gunakan di mana saja. Jadi, ketika terjadi perubahan pada navigasi bar atau navbar. Itu kita cukup merubah atau mengedit pada bagian file navbarnya saja. Mungkin untuk tutorial cukup sampai sini. Jadi, kita hanya cukup menggunakan yield. Kemudian include. Jika kita ingin membuat suatu komponen yang reusable. Lalu, kita juga bisa tinggal panggil. Seksyen apa saja sih yang akan kita masukkan ke bagian halaman utama. Atau pembungkus dari layout aplikasi kita. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai Framework Laravel. Semoga apa yang telah kita pelajari di indeks tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan terkait Framework Laravel, bisa mengeceknya di website atau media sosial kami. Sampai jumpa di segmen indeks tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.